Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Doa Bedia Mendengar kata surga, setiap orang pasti menginginkan bisa merasakan berada di dalamnya Namun tahukah kita bahwa surga itu ada beberapa nama dan tingkatan? Salah satu nama surga yang diidam-idamkan setiap muslim agar bisa berada di dalamnya adalah surga Firdaus Berikut adalah beberapa ciri orang berimat yang kelak pasti akan menjadi penghuni surga Firdaus Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe dulu untuk berlangganan Aktifkan lonceng notifikasi Anda untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini Dan silakan like video ini bila Anda suka Bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11 Allah Ta'ala sudah menjamin siapa saja dari orang beriman yang mempunyai ciri seperti disebut dalam surat itu Maka ia akan menjadi penghuni surga Firdaus Ciri penghuni surga Firdaus itu antara lain yang pertama Qad aflah hal mu'minun Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman Al-ladhinahum fi solatihim khusya'un Orang-orang yang khusyuk di dalam melakukan sembahyang Kemudian yang ketiga Dan orang-orang yang terhadap segala laku yang sia-sia menampik dengan geras Kemudian yang keempat Dan orang-orang yang mengerjakan zakat Dan orang-orang yang selalu menjaga faraj kelamin mereka Selanjutnya yang keenam Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki Maka sesungguhnya mereka tidak tercelak Yang ketujuh Tetapi barang siapa mencari dibalik itu Zina dan sebagainya Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas Delapan Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya Sembilan Serta orang yang memelihara solatnya Sepuluh Dan mereka itulah orang yang akan mewarisi Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus Mereka kekal di dalamnya Pertama Orang-orang yang khusyuk dalam solatnya Yaitu orang-orang yang pada waktu solat Memusatkan perhatian hanya kepada Allah Serta ikhlas dalam menjalankannya Memang untuk mencapai khusyuk dalam solat sangat berat Tapi dengan ketulusan hati Dan tetap fokus pada setiap apa yang kita baca Serta menghayati artinya Kehusyukan akan tercapai Dalam tafsir Ibnu Abbas Orang-orang yang khusyuk dalam solatnya Yakni orang-orang yang merendahkan diri Tawadu Tidak melirik ke kanan dan ke kiri Dan tidak pula meninggikan tangan mereka Mengangkat kedua sikut dalam solat Kedua Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan tidak berguna Yakni orang-orang yang meninggalkan kebatilan Dan sumpah yang tak perlu Lalu ketiga orang-orang yang menunaikan zakat Zakat memberi banyak manfaat bagi pelakunya Di antaranya membersihkan diri dari sifat kikir dan cinta berlebihan pada dunia Serta menyucikan hati sehingga menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam diri Dan yang keempat orang-orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan keji dan zina Saat ini menjaga kemaluan dari hal-hal yang haram terasa berat Karena untuk mendekati perbuatan zina sudah semakin mudah diakses Untuk itu kita berusaha menahan hati dan pandangan Agar tidak tergoda mendekati perbuatan terputuk di mata Allah Berusahalah setia terhadap istri yang kita miliki Sesungguhnya itu tiada terjelah Barang siapa mencari di balik itu Mereka itulah orang-orang yang melempaui batas Yakni orang-orang yang melanggar halal dan mengerjakan yang haram Dan yang kelima Orang-orang yang menahan pandangannya Artinya menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Pandangan mata itu penuh dengan panah beracun Yang membuat kita terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan Dan yang keenam Orang-orang yang memelihara amanah dan menepati janji Yakni terhadap perkara-perkara yang diamanatkan kepada mereka Seperti saw, mudu, mandi, jinabat, titipan, dan sebagainya Wahdihim dan janjinya baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia Ro'un Memelihara yakni menjaganya dengan cara menunaikannya Dan yang ketujuh Orang-orang yang memelihara sholatnya Yaitu senantiasa menunaikan sholat tepat pada waktunya Dan berjamaah di masjid baik di kaum muslimin Hal ini terasa berat bagi orang-orang yang tidak terbiasa Banyak saja alasan yang menyebabkan mereka Enggak menunaikan sholat di masjid berjamaah Semoga Allah ta'ala selalu membimbing kita Agar bisa diperkenankan untuk menjadi salah satu penghuni surga gerdausnya Amin, amin, ya rabbal alamin Demikian informasi dari kami Semoga bermanfaat untuk Anda Dan terima kasih bagi Anda yang sedang menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih